Hai semuanya, nama aku Zella and welcome back to my channel Kali ini kita akan menggambar berbagai bunga yang pastinya simple, yuk langsung ke videonya Kita akan membuat sketsanya dulu dengan pensil Pertama kita membuat bunga liar dengan sketsa bentuk U, lalu kelopaknya mengkuncup seperti ini Lalu kita pertegas dengan drawing pen Di sini aku pakai ukuran 0,1 Kita isi aja untuk membentuk kelopaknya, ini seperti kuncup gitu ya Lalu kita bikin batangnya dengan satu garis aja Tidak perlu terlalu lurus, dan jangan lupa bikin daunnya juga Sketsa selanjutnya kita bikin oval dulu, lalu ada lingkaran kecil di bagian tengahnya Dan kita langsung gambar kelopaknya seperti ini mengikuti dari pola ovalnya Selanjutnya untuk menggambar batangnya menggunakan satu garis aja tipis Daunnya dibuat agak panjang dengan gelombang di bagian tepinya Next kita bikin lavender, kita gambar dulu dari tangkainya Di sini aku bikin 5 tangkai Untuk bunganya kita bikin oval kecil-kecil di bagian atas Dan bagian kanan kirinya juga, random aja untuk penempatannya Untuk daunnya kita gambar hampir di ujung tangkainya, kecil aja Sekarang kita membuat dandelions, kita bikin lingkaran dengan titik di tengahnya Aku juga bikin untuk tampak sampingnya, jadi kita bikin sketsa huruf U Lalu kita bikin jari-jari yang mengelilingi seluruh lingkaran dengan panjang yang bervariasi Lalu gambar titik-titik kecil di ujung jari-jari tadi Kita isi sketsa huruf U-nya dengan garis-garis yang bervariasi panjangnya Lalu gambar titik di ujung masing-masing garisnya Next adalah bunga lilac, kita bikin dulu sketsanya Hampir seperti teardrop gini Seperti membuat oval, namun ujungnya lancip dan kita kasih tangkainya Selanjutnya kita isi dengan kelopak-kelopak bunga kecil Nggak perlu sempurna, bisa 3 kelopak, bahkan 1 kelopak pun Intinya memenuhi semua sketsa yang tadi kita bikin Lanjut kita bikin bunga gladiolus Kita buat lingkaran yang semakin ke atas semakin kecil Dalam lingkaran kita bikin 3 kelopak utamanya Lalu kita tambahkan kelopak-kelopak kecil di antaranya Semakin kecil lingkarannya, aku membuat kuncup bunga yang belum mekar Terakhir kita membuat tangkainya yang menghubungkan semua bunga Kita buat daunnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar Bunga selanjutnya adalah kalalili, kita membuat sketsa bentuk huruf U Lalu dengan kelopak yang cukup besar, ujungnya lanjip Kita langsung menyambungkan sketsa huruf U tadi Jangan lupa di bagian tengahnya kita memberikan shading untuk bayangan Dan untuk daunnya juga sama seperti gladiolus tadi Next kita membuat bunga tulip Kita buat dulu sketsanya oval seperti telur Lalu kita isi dengan kelopaknya yang berdempetan satu sama lain Satu kuncup biasanya terdiri dari 4 kelopak saja Untuk daunnya hampir mirip seperti yang tadi Tapi disini aku memberikan kesan daunnya terlipat ke dalam Selanjutnya adalah bunga marigold Kita bikin dulu lingkaran yang besar Lalu lingkaran kecil di bagian atasnya Dan kita kelilingi dengan lingkaran-lingkaran kecil menyerupai ring Lalu aku isi dengan kelopak Mulai dari yang bagian tengah kecilnya Lalu semakin besar mengikuti ring yang udah kita buat tadi Lanjutkan menggambar kelopaknya sampai bawah sehingga terkesan seperti bertumpuk Untuk daunnya terdiri dari satu tangkai yang cukup panjang Lalu kita isi dengan daun-daun kecil di bagian kanan dan kirinya Selanjutnya kita gambar daisy dengan oval yang besar dan oval yang kecil di bagian tengah Sebagai inti dari bunganya Lalu kita isi dengan kelopak-kelopaknya yang banyak Arah kelopaknya mengikuti dengan oval yang udah kita buat tadi Sekarang kita bikin bunga hibiskus atau kembang sepatu Kita bikin dulu ovalnya dan titik di bagian tengah sebagai pusat bunganya Kita buat kelopaknya semakin lancip di bagian tengah Agar memberi ilusi bahwa bunga tersebut berlubang di bagian tengahnya Dan jangan lupa untuk tambahkan benang sari yang merupakan khas dari bunga ini Bentuk daunnya kita bikin agak oval dengan tepiannya yang berkelombang Terakhir kita bikin morning glory Kita buat dulu bentuk huruf U dan oval di bagian atasnya Kita juga buat kuntumnya di bagian bawah Lalu kita bikin kelopaknya tidak perlu saling ketemu di tengah Kita buat shading seakan bunga tersebut memiliki lubang bagian tengahnya Tipe tangkainya agak tebal dan kita juga bikin daunnya yang agak berkelombang Nah ini dia hasilnya Semoga membantu See you on the next video Bye Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih.